Salamunasir Ani, istri kepala desa Curugong, Salamunasir mengungkapkan detik-detik sebelum kematian sang suami. Ia mengaku sempat mendengar Salamunasir meminta maaf kepada pelaku, yakni mantri S. Salamunasir bahkan berteriak memanggil nama sang istri karena sadar dirinya disuntik mati. Ani mengatakan dirinya langsung menuju arah suara dan melihat Salamunasir sempat mengatupkan tangan, gestur seperti meminta maaf pada pelaku namun tetap tak dihiraukan. Hal ini diungkapkan oleh Ani saat berada di Mapol Restasera, Kota pada Kamis 16 Maret 2023. Sebagai saksi dari penyuntikan, ia mengatakan permohonan maaf sang suami tidak diterima oleh mantri S. Ani bahkan mengatakan dirinya melihat mantri S berkata dengan nada marah pada Salamunasir. Menurut Ani, dari respon yang ditunjukkan oleh mantri S, dirinya menganggap permintaan maaf tersebut tidak diterima. Pasalnya, selain marah, pelaku juga mendekati Salamunasir sambil mengepalkan tangannya yang ternyata memegang suntikan lalu ditusukan ke bagian punggung sang suami. Ani mengatakan pada saat itulah Salamunasir langsung sadar dirinya disuntik mati dan berteriak memanggilnya. Ia juga mengatakan setelah menusukan jarum suntik, mantri S berucap cairan yang dimasukkan ke dalam tubuh Salamunasir merupakan obat tidur. Namun, ternyata kade Salamunasir lalu tak sadarkan diri dan dari mulutnya mengeluarkan busa. Kemudian, saat dilarikan ke puskesmas, nyawanya tidak tertolong. Sebagai informasi, mantri S diketahui nekat menyuntik kade Salamunasir pada minggu 12 Maret karena cemburu akan kedekatan hubungan antara istrinya yakni bidan NN dengan korbat. Kini pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik melakukan gelar perkara pada Senin malam 13 Maret.